Sip, yo, baik lagi bareng gue Jared, channel MNTV Oke, so kali ini, ini kita mau kasih tim saya Kendrick lagi untuk supaya bisa keterima visa Amerika gitu ya Nah ini sangat penting ini gitu ya Mungkin kalian berpikir bahwa ketika kalian gagal gitu Atau mungkin belum gagal gitu ya, mau ke Amerika, ngisi cat paspor dulu ngerti ya Ada istilah ngisi cat paspor gitu ya Itu kalian bisa melakukannya dengan asal-asalan gitu ya Asal-asalan itu kayak gimana, nanti gue jelasin gitu ya Jadi ada tips and tricknya guys Jadi gak asal-asalan kita mau ngisi cat paspor itu Supaya paspor kita berisi pernah jalan-jalan ke luar negeri Dan akhirnya menjadi salah satu requirement, syarat yang bagus untuk bisa diterima visa Amerika Gitu ya Jadi gini guys Gue udah pernah juga bahas bahwa Gak harus ke Eropa ya guys, ngerti ya? Gak harus ke Eropa Tapi, kalau jalan-jalan ke Eropa itu Ya lebih bagus lah Daripada jalan-jalan ke Asia Kan gitu ya Kenapa? Ya udah pasti Karena masuk ke Eropa aja udah sulit kan gitu kan Kita butuh visa Schengen gitu Ngerti ya? Kita butuh visa Schengen untuk bisa ke Eropa Jadi ketika kamu udah punya trik perjalan ke Eropa Kemungkinan besar keterima ke Amerika Nah, habis itu Tapi kan gak semua orang bisa ke Eropa gitu ya kan Jalan-jalannya mungkin ke Asia aja gitu Nah, ini banyak orang yang ngecap paspor gitu ya Ngisi trik ke Asia gitu ya Mungkin kalian bikin triknya ke Singapura Malaysia Terus Thailand Kan gitu ya Tiga negara ya Terus kalian dengan bangannya ngomong Gue udah ke tiga negara Ini kan udah cukup ini ya Untuk mendapatkan visa Amerika Nanti dulu Nah, gitu guys Nanti dulu Kenapa nanti dulu? Kalau kamu Jalan-jalannya Ke Singapura, Malaysia, Thailand Hanya Sekali lagi Hanya satu hari Satu hari Satu hari Ya kan Singapura sari Malaysia sari Thailand sari Ini mah Udah ketahuan Sama yang besi Ya, lo Mau ngisi capaspor doang ya Lo mau kerja ya Nah, gitu guys Makanya Ini bahaya banget gitu ya Jadi, buat kalian yang mau ngisi capaspor Tapi ngisinya Satu hari Satu hari Satu hari Karena itu kekejar guys Singapura, Malaysia Satu hari Gapang banget kan Tetinggal ke Johornya Jawa, Malaysia Naik bis-bisa Ya, terserah gitu kan Mau naik MRT gitu ya Bisa gitu Cepet gitu Dari Johor nanti lanjut lagi ke Thailand Itu sehari-hari-hari Itu bisa guys Cuma buat dapetin capaspor Bisa Seperti itu Tapi Nanti pas interview Di Embassy USA Kalian langsung curigain Ya, ini Kamu Cuma mau ngisi capaspor doang ya Dan dia juga akan mencurigai Pasti kan Kok kamu jalan-jalan cuma sehari Logika ya guys Sorry nih Logika Kita bukan jalan-jalan Di dalam negeri Kalau di dalam negeri Mungkin ya Kayak Saya ya Kita Sehari Yang anggap aja Misalnya Yogyakarta Terus pindah ke Bandung Itu ya Itu Dalam sehari Gitu ya Bisa kita lakukan Tapi kalau di luar negeri Orang kan berpikiran ya Luar negeri Orang Jarang kesana Gitu ya Masa iya Dalam sehari Lo udah bisa mengeksplore Semuanya sih Nyambung gak ya Masa iya Kamu dalam sehari Bisa mengeksplore Singapura Gak mungkin Gitu Minimal-minimal Kita di Singapura Tiga hari Habis itu Kalau mau ke Malaysia Tiga hari juga Di Malaysia Lalu ke Thailand Tiga hari Itulah baru Threat yang Sesungguhnya Ngerti gak sih Berarti Sembilan hari Trip Tiga negara Singapura Malaysia Thailand Nah Kalau ini Baru bagus Di cap password kalian Kalian udah dianggap Memang ini orang Tripper Setripper Habis Orang yang suka Jalan-jalan Gitu ya kan Tukang jalan-jalan Wah dia Dia bener-bener Jelas gitu Ini masuk Tiga hari nih Ini tiga hari Coba kalau kamu Kamu udah pernah jalan-jalan Kemana aja Saya udah pernah ke Singapura Thailand Malaysia Loh kok Cuman sehari pak Lo pasti bingung Ngejelasin Ngerti gak sih Gak mungkin kan Lo bilang Ya Ya bosan pak Konyol Gak mungkin Gak mungkin Gitu ngerti ya Jadi minimal Kalau kita jalan-jalan Gak usah jauh-jauh deh Kita di dalam negeri aja Kalau jalan-jalan Cuman sehari Konyol kan Ngerti gak Dalam negeri loh Misalnya kita ke Bali Cuman sehari Ayo Ada yang mau Lu 6% Besok aja pulang Ayo Maha longkos Nyambung ya guys ya Makanya Semua hal-hal yang Tidak masuk logika Seperti itu Wajarlah Kamu ditolak Di US Embassy Visamu Karena Perjalanan Kamu Keluar negeri Tidak masuk Akal Sekali lagi Tidak masuk Akal Makanya Untuk Masuk akal Perbaiki trip kamu Dengan baik Jalan-jalanlah dengan baik Minimal 3 hari Gitu ya Paling minim-minim banget Itu 2 hari Ya Itu pun 2 hari Gimana guys Kalau 2 hari Kalau kamu udah pernah Kesitu sebelumnya So for example Kamu udah pernah ke Malaysia 2017 Ketika kamu trip lagi 2019 Kamu cuma 2 hari It's okay Gitu ya Karena apa Itu bukan perjalanan pertama Lah kalau perjalanan pertama Gak mungkin langsung 2 hari guys Pasti Butuh Lebih banyak Karena nanti Mahalan tiket pesawatnya guys Nyambung ya Pake logika ya Gitu Karena Yang Interview kita juga Mereka memakai logika Bukan memakai perasaan Sekali lagi Itu ya guys So that's it Semoga tips centric ini Bisa anda terima Dan anda bisa Apa Pahami gitu ya Supaya bisa Kalian Yang Para pencari Visa USA Bisa keterima Bersama gue Jari Di channel MMTV Tunggu kami Di konten-konten berikutnya Bye-bye 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 2 cnk Teksting